Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengembalikan file yang terhapus oleh antivirus dan antivirusnya ini saya menggunakan default bawaan dari Windowsnya yaitu adalah Windows Defender ya jadi saya enggak pakai antivirus apapun tapi kayaknya sih basicnya sama aja ya dan mungkin disini saya akan memberikan contohnya dulu ya kalau file kehapus, kalau kayak dokumen itu bisa tinggal di restore aja gitu ya tapi kalau misalnya kalian kayak misalnya aplikasi itu enggak akan bisa dibuka gitu aplikasinya disini kita akan buka dulu ya contohnya Final Fantasy 7 dan disini saya menggunakan yang pirate ya disini kita akan continue saja dan disini kita akan play dan nanti akan muncul yang seperti ini dan memang walaupun tidak selalu seperti ini bisa kayak 0x0 0 apa gitu ya dan itu intinya file-nya terhapus oleh antivirus gitu atau mungkin launchernya enggak ada atau mungkin aplikasi XC-nya enggak ada gitu ya intinya kayak gitu dan untuk merestore-nya sebenarnya gampang banget sih ya kalian cukup close aja untuk gamenya atau mungkin apapun itu kalau untuk dokumen kalian enggak harus mungkin ngejalanin dan sebagainya kalau dokumen itu cuma hilang aja gitu ya enggak ada gitu atau mungkin file dan kalian cukup ke settings gitu ya disini ke settings cukup klik Windows ini ke start atau mungkin yang di keyboard gitu ya kalian klik aja langsung ke settings dan kalian cukup klik yang update and security ya dan disini kita akan klik dan disini kita akan ke Windows Security gitu ya disini dan disini kita akan klik yang ini ya Open Windows Security kalau nggak salah yang ini dan disini kita akan klik juga untuk yang virus and threat protection dan disini kita akan klik yang protection history ya atau mungkin yang udah history itu apa ya jejak sejarah apapun itulah ya dan disini nanti akan ada tulisannya threat quarantine ya dibacanya kalau nggak salah threat quarantine ya kalau nggak salah dan ini intinya sih jadi ini adalah ancaman yang udah diamankan gitu jadi kalau kalian klik disini misalnya dan kalian klik yes kalau ada UAC dan nanti disini akan ada tulisannya yang tadi gitu ya ff7 underscore n dot xe gitu jadi ini kehapus gitu sama Windows Defender gitu ya atau mungkin Windows Security nya dan kalian cukup klik disini aja actions dan disini kita akan ke restore ya jangan remove dan kalau ada UAC atau mungkin user account control kalian cukup klik yes aja gitu ya dan nanti akan hilang gitu ya nanti disini kita akan low saja gitu ya dan kalau sudah kalian low atau mungkin kalian misalnya udah kehapus gitu ya dan kalian restore itu kalau kalian jalanin lagi gitu ya jalanin itu nggak akan kayak gitu lagi gitu ya disini kita akan langsung aja play dan nanti akan bisa kebuka gitu ya dan cukup simple aja sih untuk tutorialnya caranya cukup gampang banget cukup gitu doang gitu ya kalian cukup ke Windows Defender gitu ya atau mungkin ya Windows Security gitu ya dan kalian cukup ke yang ini yang Protection History gitu ya dan kalian cukup klik aja yang Threat, Remove, Restore gitu ya disini kita akan klik saja kita yes gitu kan dan ya nanti disini akan ada muncul gitu ya disini nih disini akan muncul dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax